Anda masih di redaksi pagi, aksi penjambretan ponsel menimpa seorang ibu di Makassar, Jakarta Timur. Korban sempat mengejar pelaku namun tidak berhasil. Sementara sebuah motor milik seorang pekerja bangunan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, raib dicuri. Aksi-aksi kejahatan ini terekam kamera pengawas. Dua orang pria menjambret ponsel ibu-ibu di Jalan Komodor, Halim, Makassar, Jakarta Timur, Minggu pagi. Kejadian berawal saat korban hendak mengantar anaknya ke sekolah. Saat tiba di depan gerbang sekolah, korban turun dan mengeluarkan ponsel. Tak lama kemudian pelaku yang berboncengan motor langsung menjambret ponsel korban. Korban yang kaget sempat terdiam beberapa detik. Korban kemudian mencoba mengejar pelaku namun tak berhasil. Ditemui Senin siang, korban mengaku akan melaporkan aksi penjambretan ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV. CCTV ini merekam aksi penjurian motor yang terparkir di sebuah gang di Jalan Kebon Kacang 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu siang. Tersangka berjumlah dua orang. Satu orang memantau situasi dari atas motor, sementara tersangka lain bertugas sebagai eksekutor. Saat korisi lingkungan sepi, tersangka langsung menggasak motor milik seorang pekerja bangunan. Ditemui Senin sore, korban mengaku baru mengetahui motornya raib saat turun dari lantai dua rumah yang direnovasi. Korban belum melapor ke polisi. Seorang pria terekam kamera pengawas mencuri ponsel dan dompet di sebuah tempat laundry di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu siang. Awalnya, pelaku masuk ke dalam tempat laundry dan melihat seorang karyawan tertidur. Situasi ini dimanfaatkan pelaku untuk menggasak dompet berisi uang tunai ratusan ribu rupiah, serta ponsel yang berada di samping korban. Pelaku beraksi dalam waktu hitungan detik. Beberapa warga yang melintas di sekitar lokasi tak curiga dan mengira pelaku hanya mengambil pakaian. Ditemui Senin pagi, korban mengaku baru menyadari barang-barangnya hilang saat terbangun. Tim Liputan CNN Indonesia